Intro Salam sejahtera Malaysia Madani bertemu kembali dalam channel ini untuk berita politik terkini untuk anda semua Nah tuan-tuan dan puan-puan sebelum saya teruskan perlengkosian berita terkini ini, terima kasih kepada anda yang sudah subscribe channel ini semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda tidak lupa juga kepada anda yang belum subscribe channel ini, anda boleh subscribe channel ini sekarang juga supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini yang saya akan kongsikan seluruhkan dalam channel ini dari semasa ke semasa Nah tanpa membawa masalah lagi saya akan teruskan perlengkosian pada kali ini dimana satu kenyataan daripada Sanusi, Menteri Besar Geda dimana dia menyatakan pelantikan Nurul Iza yang mana kerja tak bergaji nak makan apa itu adalah satu penyataan pertanyaan daripada Sanusi Menteri Besar Geda Muhammad Sanusi Manor menganggap Perdana Menteri Anwar Ibrahim malu-malu untuk membenarkan anak perempuannya Nurul Iza dibayar gaji selaku penasihat di jabatan Perdana Menteri JPM menganggap langkah memberikan jawatan kepada anak tanpa melibatkan sebarang gaji itu sebagai luar biasa Muhammad Sanusi selanjutnya berpendapat tanpa melasan sebegitu Nurul Iza mungkin sukar untuk membiayai keperluan hariannya ambillah kalau nak apa nak malu-malu udah lantik anak Nurul Iza dia rasa malu tak ambil gaji tak macam itu nak apa makan apa kata beliau Muhammad Sanusi berkata demikian kepada media selepas mengadiri sambutan tahun baru Cina di Al-Astazah semalam kata pengharap pilihan raya pas pusat itu ilagi laka diambil Anwar untuk cuk mungkin menjadi pertanda aras kepada orang politik kemudian untuk melantik anak masing-masing kejawatan tertentu dan diwajarkan dengan alasan mereka tidak dibayar gaji sementara itu berita harian online melaporkan Muhammad Sanusi berpendapat lebih baik Nurul Iza menyertai pertubuhan bukan kerajaan Injio berbanding penasihat di GPM kalau Nurul Iza tak ambil gaji perjawat dia akan macam khidmat sosial pula lebih baik dia pergi buat kerja badan bukan kerajaan Injio sebab kerja Injio tak dapat bayaran dia juga berpendapat tidak mudah untuk seseorang yang dilantik menyertai kerajaan boleh bekerja tanpa melibatkan bayaran gaji buat apa malu-malu katanya seseorang yang dilantik kejawatan karena dalam kerajaan sepatutnya tertakluk kepada sekip perkhidmatan sedia ada dengan kadar serta ilauan tertentu menurutnya ia dibuat bagi memastikan individu terbabit tertakluk kepada ikatan undang-undang saya rasa tak ada pejabatan seperti itu pejabatan itu apabila buat perkhidmatan maka ada bayaran kalau perkhidmatan diberi bayaran tak ada makar itu bukan pekerjaan getah sanusi setiap pegawai kerajaan yang dilantik dalam skim perkhidmatan perlu ada skim sarahan setiap pegawai ada ikatan undang-undang supaya setiap kerja dan pendangannya tertakluk kepada undang-undang serta berkuat kuasa kepada kerajaan katanya lagi Muhammad Sunusi juga berkata ketika ini sudah ada ketua setiap kementerian dan bagian audit untuk membuat semua urusan yang ditugaskan kepada Nurul Iza jadi tak perlu tambah lagi jawatan tetapi kalau dia nak kerja perlu ada skim sarahan buat apa dia nak malu ambil gaji kata Sunusi nah tuan-tuan dan puan-puan semua itu saja perkongsian secara ringkas kali ini dimana satu kenyataan daripada Sunusi untuk